What's up football fans, balik dengan Gorky Padilla Hari ini, gue sengaja walaupun bikin konten saya wak bola Karena gue sebagai fans dari Manchester United Gue super, super happy banget Dan gue yakin semua fans United di luar sana Pasti hype banget tentang berita hari ini Yaitu Cristiano Ronaldo, the GOAT Is back to Old Trafford Setelah hari ini, MU dan juga Juventus Setuju untuk membayarkan fee transfer Sebesar 15 juta euro sekarang ini Dan nanti akan ditambahkan 8 juta euro Padahal jujur, gue gak nyangka sih Dia akan balik lagi ke Old Trafford Setelah ini rumornya kenceng banget Dia akan ke Manchester City Dan gue kira dia akan jadi penghianat Gue udah kaya kesempol banget sih Pas baca beritanya, semua orang udah ngepost juga Tapi it was the wildest last 6 hours Pas gue lagi bikin video ini Karena tiba-tiba ditingung sama Manchester United Dan ini a tough week banget ya untuk Manchester City Mereka minggu lalu kalah sama Tottenham 1-0 Lalu mereka gagal dapet Harry Kane Setelah udah mau bayar kayak 160 juta euro Lalu kemarin drawingnya UCL Champions League Mereka satu grup sama PSG dan harus melawan Lionel Messi Dan sekarang mereka gagal untuk dapetin CR7 So what a tough week for Manchester City Dan mereka pun juga bayar Jack Grealish Itu mahalnya mahal mampus Tapi kalau gue liat, gue gak tau ya di Twitter beneran atau enggak Tapi gue liat udah ada beberapa orang bakar jersey Manchester United Di Cristiano Ronaldo Itu yang bakar pasti akan nyeselnya Nyesel banget sih sekarang ini Tapi gue pengen tau pendapat kalian lebih hype mana nih? Lebih hype Messi ke PSG atau Cristiano Ronaldo Balik ke Manchester United Kalian set tulisnya di comment section di bawah Sekarang kita tinggal tunggu kayaknya klien Mbappe nih Klien Mbappe kira-kira akan ke Real Madrid atau enggak sih Itu ada berita hati yang gue tungguin juga Tapi CR7 rumornya akan pindah tim Dari minggu lalu kita tau dia di bench minggu lalu saat Juventus melawan si Udinese Dimana dia baru masuk di menit 60 Dia nyatak gol Tapi akhirnya golnya dianulir Dan akhirnya Juve gak masalah Seinget gue tuh 2-2 ya skornya Jadi Juve itu sudah bilang My approach dia bahwa Gue udah gak bisa bayarin gaji lu lagi nih Gaji lu kemahalan Gajinya dia adalah 500 ribu euro per week Gila ya Dulu kayaknya main football manager tuh kayaknya 200 ribu euro aja per week Udah mahal banget Sekarang dia 500 ribu men Gue gak tau Messi sih Mungkin Messi lebih kali Kalau ada yang tau gajinya Messi per minggunya berapa Bisa tulis juga di comment section di bawah That is ridiculous bro menurut gue Jadi Juventus bilang lo harus pindah tim Gue udah gak kuat bayarin lo lagi Dan akhirnya kemahalan agentnya Approach beberapa tim Tapi kemahalan Manchester City tuh kayaknya udah hampir dapet Tapi Manchester City pengennya free transfer kayaknya Dia gak mau bayar special pun untuk CR7 Sedangkan Juventus melihat kira-kira harus 25 juta atau sampai 29 juta Akhirnya mereka itu kenapa setuju dengan Manchester United Dan Bruno Fernandes Portugal connection Langsung nge-tweet welcoming Cristiano back to Old Trafford Dan juga dia bilang agent Bruno Ngakak juga sih Tapi memang kalau gue liat beritanya Bruno Fernandes pun katanya kemahalan sempet ada phone call dengan si Cristiano Ronaldo Jadi mereka sempet ngobrol-ngobrol di telpon Jadi gue yakin sih memang ada pengaruhnya sih itu ya Jadi gue seneng juga Bruno Fernandes gak hanya asisnya banyak di lapangan Tapi dia juga bisa asis di luar lapangan untuk Manchester United Lalu Rio Ferdinand Kayaknya juga katanya ngobrol dengan Cristiano Ronaldo Rio Ferdinand hari ini nge-post yang ngakak banget di Instagramnya Dia cuma ketawa-tawa doang Dia probably already knew lah ya Kalau Cristiano akan ke Manchester United Tuh kenapa dia nge-post di Instagramnya So Rio Ferdinand juga ada asisnya juga menurut gue Di transaksi ini Tapi gue sebagai fans MU jelas gue super hype banget Walaupun gue tau dia umurnya 36 tahun Tapi Cristiano still one of the best players in the world sekarang ini Karena dia sangat profesional sekali Kalau mungkin di basket bisa sesamakan dengan LeBron Jamesnya Jadi Cristiano masih produce in a very high level Dia musim lalu di Juventus Di seri A-J Di seri A aja dia main 33 pertandingan Itu dia mencetak 29 gol 29 gol Dia main 33 pertandingan Dan 3 asis Dan sekarang ini rencananya Cristiano Akan stay dulu di Portugal Untuk international break Jadi dia minggu depan ini akan istirahat dulu disana Beresin dokumen-dokumen semuanya Visa And of course setelah itu dia akan menjalankan medical check-up Kalau medical check-upnya udah beres semua Dia rencananya akan membuat debutnya Untuk Manchester United The old favorites ya tau gue ya September 11 Melawan Newcastle Oh my god That's gonna be so cool Karena gue pengen Nasrema pengen liat receptionnya dia Minggu lalu itu kan Rafael Ferran ya Di introduce di Old Trafford Itu gila 5 menit men Gak ada yang duduk Semuanya tepuk tangan Dan hype banget Tapi Rafael Ferran ini Kalau kata Adiyani Udah 3 tahun terlant Disain sama Emy Tapi I'm still happy Dia ada di bagiannya Menjadi bagiannya dari Manchester United sekarang ini Dan gila Manchester United sekarang ini Loaded banget sih Apalagi di bagian penyerang ya Kalau gue liat di Twitter itu orang-orang pada Sejas OLE OLE come on man Jangan ngelawa Kalah ngelatihnya lah OLE Yang bener lah Maksudnya tim udah kayak gini Gak bisa juara juga sih Gue pusing sih Kok OLE Hampai gak bisa masuk At least Posisi 3 besar aja Di EPL musim ini Dengan squad seperti ini Mendingnya pencet aja lah Tapi yang pasti 4-3-3 Seems really really good banget Dimana Di belakang udah ada Ferran Ada Herring Guair Bosawa ya Koalanya Wan Bosawa Lalu ada Luxio juga Di tengah Pogba Welcome back Paul Pogba Dua game Lima asis Oh my god Ini adalah Pogba Yang gue expect Dari dulu Pas dia masuk ke Manchester United So Itu aja Dia akan Menjadi salah satu Pemain penting banget Di tengah Dari bagian tengahnya Manchester United Lalu Di depan men Bruno Fernandes Jaden Sancho Lalu juga masih ada Sekarang Si Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Kayaknya Dia akan bermain Di posisi Jersey number 9 Dimana central forward Jadi di belakangnya Akan ada Sancho Akan ada Bruno Fernandes Gila men Itu udah kayak Dream team bang Menurut gue sih Dengan formasi Seperti itu Dan kita tau Juga gak boleh lupa Masih ada Mason Greenwood Actually Mason Greenwood Juga bisa main juga Di depan Wah Mason Greenwood Idola baru gue Jadi gue harapkan Ole gak taro Dia di cadangan Dia harus dari Starting line up Lalu di cadangan Masih ada Lord Lingard Lalu masih ada Rashford Marshall juga Masih ada Sebenernya Dan beberapa Bocah-bocah Juga Dan Daniel James Dan juga Anthony Elanga Kalau hal-hal Bacanya seperti itu Jadi Menurut gue Bener Attackingnya Si Manchester United Sekarang mungkin One of the best In the world Sekarang ini Jaden Sancho Is lit Man I like him too And what the transfer window Gila Jack Green's nya harganya 120 juta 110 juta Untuk si Manchester City Sedangkan MU dapet 3 pemain 3 pemain Caliber World Class Cristiano Ronaldo Rafael Ferran Lalu juga Jaden Sancho Itu dibawah 150 juta Euro So It was a great Great transfer window Menurut gue Untuk Manchester United Sekarang ini Dan Tahun ini Gila sih Tahun ini menurut gue EPL Probably gonna be epic banget Ini championship Apa ya Perebutan championshipnya Akan luar biasa banget Kita tau Chelsea Salah satu favorit Musim ini Minggu lalu Lukaku Ngegoalin Di debutnya dia Mereka juga menang 2-0 Lawan Arsenal Besok kita liat ya Tapi gimana nih Besok akan lawan Liverpool Akan seru Besok gue akan live chat Kalau kalian mau join Boleh banget Di channel sebelah gue Di main channel gue Gue akan live chat Untuk Arsenal Eh sorry Untuk Liverpool Lawan Chelsea Dan Chelsea juga Tengahnya kuat banget Ada Rhys James Ada Jorginho Ini 2 pemain Ada Kante Ini adalah pemain-pemain Yang menurut gue juga Wah Bisa jadi anchor-nya Si Chelsea Dan bisa sangat berpengaruh Jadi juaranya mereka Dan luka aku Gue rasa Redemption year Untuk Chelsea Jadi dia Bener-bener Akan jago juga Gue gak akan kaget Kalau dia bisa jadi top scorer Nanti di EPL Season ini Belum lagi Masih ada Liverpool Yang juga solid banget Dengan Mohamed Salah Lalu juga ada Gue sampe lupa Pemain-pemain Liverpool Tapi Ada Stadio Mane Jadi bener-bener Liverpool pun juga Masih kita harus Patut Perhitungan banget Jadi juara EPL Season ini Dan of course Manchester City Dengan ada Rahim Sterling Ada Jack Grealish Semuanya Gue gak tau KDB KDB lagi cedera ya Kayaknya Kalau ada yang punya informasi Gue Tahun ini gue baru banget Dipengar ngikutin banget Untuk EPL Setiap minggunya Jadi I am so-so excited Belum lagi Masih ada West Ham Bisa jadi kejutan Antonio Wah gila Dia ngegol di mulut Siapa yang punya Antonio Di FPL minggu lalu Yang punya Antonio Di FPL minggu lalu sih Gila sih Itu Antonio sama Rich James Dua pemain itu Bener panen poin Di FPL minggu lalu Gue pengen juga sih Ngomongin FPL sih Setiap minggunya Mungkin di channel ini Kalau misalnya Comment-nya di comment section Di bawah And yeah Liverpool Manchester City Chelsea MU Those 4 teams Gonna be Very-very competitive Banget sih Jadi Sekarang gue tinggal penasin Kira-kira Cristiano Ronaldo Akan pake jersey nomor berapa ya Apakah dia akan pake jersey nomor 7 Yang sekarang lagi dipake Edison Cavani Cavani please lah Kasih lah jerseynya nomor 7 Kepada Cristiano Ronaldo I think he will get it though I think Kayaknya aneh aja Kalau namanya gak CR7 lagi nantinya ya Nanti kita tinggal liat aja Cavani Wih Cavani masih ada juga ya Cavani bisa jadi pemain Yang dari off the bench Juga bagus banget sih Untuk Manchester United Dia juga lumayan oke banget Sekarang ini Tahun lalu Actually musim lalu Gue liatin dia lumayan seringnya Takwal juga So Manchester United I am so So Hype season ini Itu kenapa gue akan ngikutin Manchester United Dan EPL Satu season ini Cause Me Siap-siap aja lah Fans bola lah I think Pamornya EPL Lagi naik banget Karena semua pemain Superstar Kayak yang jago-jago Pada pindahin kesana Semua sih Kesini semua Maksudnya ke EPL semua So Itu dulu Untuk video sepak bolanya Hari ini Hopefully you guys enjoy Semoga kalian Kalau kalian punya komentar Tentang Christian Noronel Pindah ke MQ Gimana pendapat kalian Kalian bisa tulis juga Di comment section Di bawah Thank you so much Kalau kalian ingin Gue rutin Untuk ngomongin Berita sepak bola Kalian juga bisa tulis Di comment section Kalau likenya Sampai 200 Atau sampai 300 I think Gue bisa aja sih Tiap minggunya Bahas satu topik Lagi dari Atau Beberapa hari sekali Untuk bahas satu topik Di sepak bola So Dan mungkin ngomongin Liga 1 Why not Liga 1 Kayaknya juga seru sih Kalau diomongin But itu adalah Video yang gue Apa Berita yang gue Ingin share Dengan kalian Semua hari ini Thank you for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And Jangan lupa untuk share juga Ke teman-teman kalian And I will see you guys again In the next video Peace out